Penyerahan berkas bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Okuselatan, pasangan petahana Popo Ali dan Solihin, diserahkan ke KPUD setempat untuk pendaftaran calon kepala daerah. Penyerahan berkas pencalonan itu bersama perwakilan partai pengusung dan pendukung. Protokol kesehatan diterapkan dalam proses pendaftaran tersebut. KPUD Okuselatan baru menerima satu bakal pasangan calon. Berkas yang diterima dari pasangan petahana itu dinyatakan lengkap dan akan diverifikasi sesuai aturan. Alhamdulillah pada hari ini kami kedua masa pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang kita mulai pada tanggal 4, dan hari ini Alhamdulillah pada tanggal 4 kita sudah mengatakan pendaftaran dan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diterima dari pengusaha tahun 2022 yang diterima kasih dan berkas sahabat pencalonan mempunyai pendaftaran pasangan calon ini dinyatakan diterima. Penyerahan berkas juga diawasi Bawaslu Okuselatan dengan pengamanan dari polisi dan TNI. Pasangan petahanan diusung 12 partai politik dan 1 partai politik pendukung. Pasangan Pupu Ali Solihin mengaku bangga dengan dukungan penuh dari partai politik pada pilkada kali ini. Jadi secara otomatis, secara resmi, secara deklarasi mereka memberikan dukungan dan usungan sehingga tentu dengan kebanggaan, berdasarkan semua partai politik yang ada di Okuselatan tentu kami merasa bangga atas kepercayaan yang telah diberikan. Pilkada di Okuselatan akan digelar 9 Desember mendatang yang serentak dengan kabupaten kota lainnya di Indonesia. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komrik Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Terima kasih.